Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya ketemu lagi di channel aku Santi Dewin dan pada kesempatan kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk salah satunya tentang pulang sebelum masa kontrak habis jadi sekedar info aja aku bekerja di Taiwan untuk menjaga lansia atau orang tua di rumah di sektor domestik aku tuh pulang ke Indonesia sebelum waktu kontrak aku habis jadi sebenarnya kita bisa pulang ke Indonesia walaupun kontrak kita belum habis waktu aku pulang kemarin tuh kontrak aku masih sekitar satu setengah tahunan lah ada beberapa teman yang pulang tuh di denda sekitar 10-20 NT kalau aku pribadi kemarin gak di denda jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan yang masuk pulang sebelum habis kontrak di denda gak kak? kalau aku kemarin enggak terus bagaimana sih stepnya aku bisa pulang sampai ke Indonesia sebelum habis kontrak tapi tidak di denda? oke yang pertama waktu tanda tangan kontrak yang baru aku udah ngomong ke bos ini kontrak terakhir ini aku mungkin gak akan finish kontrak tetapi pulangnya kapan tuh gak aku jelasin karena memang belum tau ya waktu itu aku tanda tangan kontrak sekitar tahun awal 2020 aku bilang gitu akhir 2020 aku ngomong lagi ke bos ini aku tahun depan pulang bulannya belum pasti aku ngomong antara bulan 4 sampai bulan 6-7 lah sekitar bulan itu bos akhirnya mau ngomong ke agent ya terjadilah drama biasa kan kalau kita pulang sebelum waktunya apalagi di masa pandemi kayak gini tuh pasti bos ataupun agent tuh pasti gak seneng pengennya ya kita tetap stay disana kerja disana kayak gitu awal 2021 aku ngomong lagi nih karena kan mereka mintanya 6 bulan sebelum pulang harus info aku awal 2021 ngomong bos ini aku mau memastikan sekali lagi bahwa aku bulan 5-6 ini mau pulang loh aku udah gak mau lanjut kontrak disitu ya sempat terjadi perdebatan lagi seperti di awal tadi ketika aku ngomong gak finish kontrak tetapi pada akhirnya mereka oke lah gak apa-apa kamu pulang tetapi bos ini sedikit tanda kutip kayak ngasih ultimatum kamu gak akan tak kasih tiket pulang loh aku lihat tuh di kita kan waktu pulang ada apa namanya kontrak kerja ya disitu temen-temen bisa lihat kita pulang itu kalau dibelikan tiket finish atau gak finish dibelikan gak kalau punya aku kemarin ada keterangannya dibelikan tiket pesawat pulang bila aku finish kontrak jadi yaudahlah aku ngalah kayak gitu kan aku gak dibelikan tiket tes PCR bayar sendiri itu aku masih 7 ribu terus untuk yang lain-lain gak ada sih biaya yang lain karena kan memang aku gak didenda ya jadi ini poin pertama bilang jauh-jauh hari maksimal 6 bulan sebelum kalian pulang harus ngomong bahwa kalian akan pulang jadi memudahkan mereka untuk mencari penggantinya jadi jangan sampai mendadak gitu kan kan kasihan juga kan nyari pengganti kita sekarang tuh gak mudah karena kan Indonesia masih ditutup untuk PMI yang baru langkah selanjutnya 2 atau 3 bulan sebelum pulang agent datang lagi dia ngasih selembar surat seperti itu disitu menerangkan aku pulang tuh tanpa paksaan atau tanpa ada konflik sama bos ditulis juga ada satu kolom nama terang nomor paspor AFC kenapa aku pulang ditulis sendiri pakai tangan memang itu menunjukkan bahwa bener kita mau pulang bukan dipulangin kan pandemi seperti ini mungkin regulasinya beda ya dulu kita datang ke kantor depnaker sekarang kita enggak kita di rumah cukup menulis surat satu atau dua minggu setelah surat itu tak tanda tangan nih pihak depnaker ada telepon dia menanyakan apakah surat yang dibawa agent tuh bener-bener tulisanku apakah alasan yang disana tuh bener-bener alasan aku mau pulang hak aku disana gimana gajiku gimana cuci tawani gimana ditanyain semuanya enggak ada masalah dua tiga hari setelah mereka telepon agent datang dia menerangkan bahwa kepulang aku di ACC oleh pihak depnaker bos juga udah oke dia menerangkan izin tinggalku di Taiwan sampai Juli tanggal 15 jadi aku enggak boleh lebih dari Juli tanggal 15 aku mulai nyari tiket pesawat tuh aku beli sendiri aku belinya di traveloka ini enggak engros ya aku memang nyarinya disitu lebih mudah aja aku milih itu waktu aku beli itu ada dua nih lewat Hongkong atau lewat Singapura kan aku turun Sarabaya itu agak dilema nih aduh nunggunya 18 jam nanti gimana disana kan aku nyari-nyari info di internet enggak ada cara terakhir sebagai istri yang soleha telepon suami lah aku tanya beb yang ini aku bingung loh nyari tiket pesawat ada dua pilihan kira-kira enaknya pakai yang mana nih gitu terus dari pak suami atau suamiku ngomong ya udah lah lewat Singapura aja nggak usah lewat Hongkong itu belum ada pembatasan terbang ya jadi masih dua bisa lewat Hongkong bisa lewat Singapura yaudahlah aku manut walaupun sebenarnya di hati kecilku tuh kayak nggak lewat Hongkong deh kan pesawatnya gede dapat makan pula kalau di Singapura gimana tapi tetap lagi sebagai istri yang harus nurut pada suami aku ikut kata suami tak jalani itu hari-hari di Taiwan walaupun bos udah agak-agak nggak enak nih karena kan kebiasa ya kita mau pulang tuh pasti ada sedikit drama-drama pas seminggu atau dua minggu sebelum pulang ada pemberitahuan dari pihak maskapai untuk penerbangan China Airlines Yatai Pacific itu cancel nggak bisa terbang ke Indonesia sampai tanggal 15 Juli padahal ke pulang aku tanggal 6 Juli Wah aku udah deg-degan ini gimana ini gimana ternyata yang Singapura elenda Alhamdulillah ini adalah berkah kita nurut pada suami ya kan jadi kayak gitu drama aku pulang ke Indonesia sebelum finish kontrak untuk proses maksudnya proses agent proses dipnaker semuanya lancar dan nggak didenda aku nggak didenda sama sekali cuma yaitu beli tiket pesawat sendiri untuk proses ke pulang aku gimana karantina dan sebagainya kayaknya harus cek video aku sebelumnya udah aku terangin dari proses aku pulang ke Indonesia sampai aku karantina di rumah by the way ini informasi aja aku udah satu bulan di Indonesia dan Alhamdulillah sehat nggak flu nggak ada keluhan apa-apa Alhamdulillah paling keluhannya BB naik ya biasa kan kita ayem di Indonesia BB naik nggak tahu nih berapa kilo kayak gitu jadi temen-temen yang mungkin saat ini karena kan ditunda-tunda terus nih mau pulang aku mau pulang belum finish kontrak gimana ya ribet nggak kalau aku pribadi nggak ribet sama sekali seperti itu sekian video aku kali ini mungkin bila ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar kita diskusi di sana bila ada salah-salah kata mohon maaf sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye